Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang desain, gambar proyeksi, gambar perspektif, dan karya. Dimana masing-masing dari materi yang akan kita bahas ini mempunyai makna sendiri-sendiri, meskipun dari keempat materi ini merupakan satu kesatuan dimana bisa menjadikan sebuah karya itu menjadi lebih informatif dan bisa menarik orang lain yang melihat rancangan dari karya tersebut. Oke, kita simak satu per satu pengertian dari masing-masing materi tersebut. Yang kita bahas pertama adalah desain, kemudian gambar proyeksi, gambar perspektif, dan karya. Kenapa materi ini merupakan sebuah urutan karena materi-materi ini akan menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membaca sebuah gambar kerja atau gambar teknik sampai menjadi sebuah karya yang jadi. Kita lihat satu persatu pengertian desain. Pengertian desain adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan, pakaian, atau objek lain sebelum benar-benar dibuat. Jadi yang namanya desain itu adalah sebuah gambaran awal dimana orang lain itu bisa mengetahui ide dari seorang seniman sebelum karya tersebut jadi. Jadi orang lain bisa akan menjadi tertarik atau tidak tertarik, terkadang hanya dengan melihat desainnya saja. Ketika desain itu bisa menjadi sebuah informasi yang menarik, maka karya orang tersebut meskipun belum ada sudah akan diminati oleh orang lain. Kita lihat satu persatu contohnya, misal disini adalah desain baju dan desain tas. Nah biasanya seorang desainer membuat sebuah coret-coret terlebih dahulu sehingga membuat sebuah rancangan yang lebih detail dan lebih terlihat nyata. Jadi tidak seperti sketsa kasar, jika sketsa kasar itu hanya seperti rancangan awal secara kasar saja, sedangkan desain sudah merupakan gambaran yang lebih mendetail dan lebih terarah untuk menjadi sebuah karya yang benar-benar konkret seperti itu. Nah, kenapa desain sangat dibutuhkan? Karena desain itu bisa membuat senimannya itu menjadi lebih efisien dalam membuat karya. Dengan cara membuat desain terlebih dahulu, seorang seniman bisa menghitung berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat karya ataupun waktu yang dibutuhkan dalam membuat karya tersebut. Sehingga ketika seorang seniman itu merancang sebuah karya, dia sudah mempunyai gambaran awal, gambaran secara kasar kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah karya dengan cara melihat desainnya. Nah, yang kedua ini adalah contoh desain meja dan desain almari. Nah, biasanya untuk desain-desain yang bentuknya itu lurus, keras, itu menggunakan penggaris. Tetapi untuk desain yang misal permukaannya itu lembut atau kalau disentuh itu empuk, itu tidak menggunakan penggaris. Jadi, untuk penggunaan penggaris itu termasuk untuk memperlihatkan tekstur dari karya tersebut juga. Jadi, penggunaan penggaris itu harus dimanfaatkan dengan tepat. Kita lihat lagi apa itu gambar proyeksi atau gambar potongan. Biasanya gambar proyeksi itu dikenal dengan gambar potongan atau gambar tampak. Gambar proyeksi atau gambar potongan atau gambar tampak itu sebenarnya sangat beraneka ragam. tetapi untuk proyeksi yang biasanya banyak digunakan oleh seorang seniman atau seseorang yang membuat karya biasanya menggunakan yang namanya proyeksi ortogonal. Kita lihat pengertian dari proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah suatu cara menampilkan gambar benda dengan menggunakan beberapa bidang proyeksi secara dua dimensi. Jadi, yang namanya proyeksi itu hanya memperlihatkan gambar secara dua dimensi saja. Kita lihat contohnya, misal seperti ini. Nah, kita bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah produk dari sebuah meja dengan permukaan meja yang berbentuk bulat. Nah, ketika digambar proyeksinya, kita bisa melihat ini ada gambar tampak atas, bentuknya hanya bulat seperti ini saja. Nah, tujuan dari gambar proyeksi ini diutamakan adalah ketepatan dalam membuat ukuran, karena ukuran di sini akan dipakai oleh seseorang yang membantu kita dalam membuat karya tersebut. Misal, contohnya tukang kayu di sini untuk bisa mengukur berapa kebutuhan bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya tersebut. Jadi, cara memotong bahannya itu hanya dengan melihat gambar proyeksi ini saja sudah bisa. Nah, kalau yang sebelah bawah ini, ini ada gambar tampak samping. Jadi, permukaan atasnya itu hanya terlihat datar seperti ini saja, kemudian dengan bentuk kaki yang lurus ke bawah sedikit serong seperti ini. Ini caranya membuat gambar proyeksi. Kita lihat lagi contoh yang kedua, di sini ada meja, ada gambar meja yang memperlihatkan ada rak di depannya. Nah, kita lihat ini tampak depannya, terlihat ada laci yang berbentuk datar saja, kemudian ada bagian kaki dan permukaan atas meja. Untuk gambar proyeksi itu diusahakan ukurannya sedetail mungkin, sebanyak mungkin ukuran-ukurannya jelas, karena ukuran-ukuran ini sangat membantu orang yang akan membuat produk tersebut. Seperti itu. Jadi, jangan sampai ada ukuran yang terlewatkan sehingga orang yang membuat produk tersebut menjadi keliru dalam mengukur bahan. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini adalah bentuk proyeksi dari kursi. Nah, ketika kita melihat ada kursi yang lurus, itu menggunakan penggaris ya, karena permukaannya keras. Nah, ketika di sini ada bentuk sofa, sofa ini karena memperlihatkan permukaan yang empuk seperti itu, itu tidak menggunakan penggaris. Jadi, tetap lurus, tetapi tidak menggunakan penggaris yang keras, biar sofanya tidak terlihat keras seperti itu. Tetap terlihat tempuk sebagai bidang yang lunak. Ini untuk gambar proyeksi, dan ini juga diperlihatkan kedetailan dari ukuran-ukurannya. Dari tampak depan, kemudian ini ada tampak samping, dan tampak atas. Kita bisa melihat untuk tampak atas, karena ini sandaranya miring. Jadi, ini bagian belakang sandaran, ini miring ya, itu terlihat ada garis batas antara tempat duduk dan sandarannya. Jadi, bentuk kemiringannya ini pun diukur dengan detail untuk memperlihatkan berapa derajat kemiringan dari sofa tersebut. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi materi yang ketiga, yaitu gambar perspektif. Gambar perspektif adalah teknik gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, dan lingkungan, tepat seperti yang dilihat oleh mata manusia, kemudian dituangkan dalam bidang datar seperti kertas, kanvas, atau saat ini bisa dengan media layar. Tetapi harus tetap yang dua dimensi. Yang dimaksud dengan media layar itu komputer. Jadi, gambar perspektif itu bisa dibuat dengan cara menggunakan program komputer, tetapi harus tetap dengan media layar yang dua dimensi. Gambar perspektif itu intinya adalah ketika kita melihat gambar perspektif, itu kita akan sama dengan ketika kita melihat benda yang sesungguhnya. Jadi, antara benda yang sesungguhnya, pemandangan yang sesungguhnya, itu akan sama persis dengan apa yang di bidang dua dimensi. Ketika sudah sama persis, berarti gambar perspektifnya sudah benar seperti itu. Jadi, cukup mudah untuk menilai gambar perspektif, karena kita tinggal melihat apakah gambar tersebut sudah sama belum dengan objek aslinya. Kita lihat contohnya, ini ada contoh pemandangan laut dan pemandangan gedung seperti ini. Nah, ada yang namanya titik lenyap, kalau yang pemandangan ini titik lenyapnya berada di tengah, jadi ada tiga macam titik lenyap dalam gambar perspektif, ada satu titik lenyap, dua titik lenyap, dan tiga titik lenyap. Untuk arah pandangnya, itu juga ada tiga macam, yaitu pandangan burung, pandangan normal, atau pandangan manusia, dan pandangan kata. Pandangan burung itu jika kita melihat objek kita dari sisi atas, kalau pandangan normal atau pandangan manusia terlihat tampak dari manusia berdiri atau duduk, dan yang ketiga, misal pandangan katak, itu kalau kita melihat objek itu dari bawah, seperti itu. Nah, apa yang kita lihat itu ketika kita bisa menggambarkannya sama dengan objeknya, berarti gambar perspektif kita sudah benar. Oke, kita lihat lagi untuk bagian keempat, yaitu bentuk karya tiga dimensi. Ketika kita sudah membuat desain, kemudian sudah membuat gambar proyeksi, dan sudah bisa membuat gambar perspektifnya, maka langkah yang terakhir kita sudah bisa membuat karya tiga dimensinya. Karya tiga dimensi pengertiannya adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman, atau disebut juga dengan karya yang memiliki ruang. Adanya tambahan kedalaman inilah yang menjadi pembeda antara karya seni dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, karena karya tiga dimensi itu adalah sebuah karya yang punya kedalaman, memiliki volume, atau mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, maka untuk gambar, maka untuk karya tiga dimensi ini harus diolah dari berbagai sudut. Jadi tidak hanya dari sisi depan saja seperti karya dua dimensi. Kalau karya dua dimensi itu hanya bagian depannya saja yang diolah, sedangkan belakangnya hanya biasa saja. Tetapi kalau untuk karya tiga dimensi, karena bisa dinikmati dari segala arah, itu kita harus mengolahnya dari sisi depan, samping kanan, samping kiri, dan atas. Jadi semua bisa dinikmati dengan mata itu, semua tampak menarik untuk karya tiga dimensi seperti itu. Nah, contohnya ini ada tempat pensil, ini semua terolah dari berbagai sisi, seperti itu, sehingga karya tersebut akan lebih menarik. Tidak hanya satu sisi saja yang diolah. Dan ini ada contoh lagi, beberapa karya sesuai, ada tempat pensil dan lampu hias, seperti ini. Atau mungkin ini hanya berupa souvenir saja yang berupa kapal. Begitu. Jadi untuk karya tiga dimensi, itu langkah pertama adalah membuat desain. Dari desain itu kita bisa membuat gambar proyeksinya dengan ukuran-ukuran yang tepat. Kemudian kita bisa melihat gambar perspektifnya sebelum karya tersebut jadi, kita sudah bisa melihat karya tersebut dari gambar perspektif dari karya tersebut. Nah, kalau sudah tiganya itu selesai, kita bisa membuat karya tersebut menjadi lebih mudah. Langkah-langkahnya akan menjadi lebih terarah dan kita tidak akan bingung di tengah jalan untuk menentukan apa yang akan kita buat. Jadi tidak ada konsep yang berubah-rubah jika sudah ada gambar kerjanya, seperti itu. Oke, mungkin penjelasan saya untuk teori, gambar, desain, proyeksi, perspektif, dan contoh-contoh karya tiga dimensi. Cukup ini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.